Polisi menyatakan korban tewas dalam gedung Vilkom UB lantai 4 adalah mantan mahasiswi kampus. Korban tewas akibat nekat lompat dari lantai 12. Polisi melalui tim Inavis memastikan LS meninggal dunia akibat bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari lantai 12 gedung Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Berdasarkan titik lokasi jatuh dan ketinggian gedung segaris lurus. Polisi juga memastikan dari hasil otopsi di rumah sakit, dari tubuh korban juga terdapat beberapa luka sayatan di bagian tangan bekas upaya bunuh diri. Luka sayat tersebut diketahui dilakukan beberapa hari sebelum korban melompat dari lantai 12 gedung Vilkom. Berdasarkan keterangan polisi, korban pernah tercatat sebagai mahasiswi jurusan MIPA Angkatan Tahun 2018 namun mengundurkan diri pada tahun 2019 karena sakit. LS diketahui telah bekerja di sebuah perusahaan di Malang namun tidak banyak yang mengetahui keseharian LS karena korban dikenal pendiam dan menutup diri dari lingkungan sosial. Sebelumnya pada kami siang, seorang wanita ditemukan tewas di lantai 4 gedung Vilkom. Korban tewas setelah nekat lompat dari lantai 12. Korban ini sebetulnya di 2018 masuk tergantar sebagai mahasiswi di Fakultas MIPA. Namun 2019 mengundurkan diri dari Fakultas MIPA dan ini sudah sepengetahuan daripada orang tuanya. Artinya terhitung mulai tahun 2019 korban ini sudah tidak lagi tercatat sebagai mahasiswi di Fakultas MIPA. Karena ada sesuatu hal penyakit yang diteritanya, akhirnya dia mengundurkan diri dari Fakultas MIPA. Dan setiap harianya, menurut keterangan orang tua, sebetulnya korban ini sudah bekerja di salah satu perusahaan. Karena memang sifat daripada korban ini pendiam. Korban awalnya sama tim Inavis dan unit reskrim saat melakukan olahantik kami, korban ditemukan di lantai 4. Kemudian ada keterangan dari sekuriti internal UB ya, bahwa ada barang milik korban yang berada di lantai 12. Sepatu dia tertinggal di dalam gedung, kemudian ada kacamata yang tertinggal di luar gedung, di luar kaca itu. Dan kalau kita menarik garis lurus dari tempat dia di lantai 12 itu, segaris di atas dari tempat satu. Dan di situ tidak ada orang lain lagi, hanya korban. Indikasi korban mengakhiri hidupnya dengan cara pemudiri menjatuhkan itu karena pada saat kita melakukan otopsi luar ya di kamar mayat RSSA, itu ada bekas goresan tangan di nadi kiri ini. Luka sayatan itu? Ada bekas sayatan. Artinya apa itu Pak? Artinya ya tidak untuk kemungkinan bahwa luka sayatan ini sebetulnya upaya dia. Karena hasil dari keterangan dokter itu bukan luka di hari itu. Karena kalau kita melihat di TKP di lantai 12 itu tidak ada jajaran darah yang di atas. Dan itu merupakan korban beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu artinya sudah ada upaya penyiatan dia untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat di nadinya. Simbol Alfridu melaporkan.